Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual-boot Windows 10 dan Garuda Linux Black Art Edition pada PC berbasis UFI dengan harddisk inisial GPT pertama-tama anda masuk terlebih dahulu ke Windows 10 pada Windows 10 anda buka file explorer pada PC anda klik kanan, kemudian klik manage pada komputer manajemen anda klik disk manajemen kemudian arahkan ke partisi terakhir yang ada pada harddisk PC atau laptop kemudian anda klik kanan dan arahkan ke string volume pada enter space anda inputkan kapasitas yang akan anda gunakan untuk install Garuda Linux pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan 100 GB untuk input 100 GB dalam MB maka di input 102400 MB kapasitas ini sesuaikan dengan kehendak anda untuk install Garuda Linux jika sudah sesuai dengan kapasitas yang diinginkan anda bisa klik string maka akan terbentuk sebuah partisi unallocated sebesar 100 GB selanjutnya anda bisa close komputer manajemen kemudian anda juga harus mempersiapkan USB bootable installer Garuda Linux pada kesempatan kali ini saya menggunakan multiboot USB pentoy bagi teman-teman yang belum bisa membuat multiboot USB pentoy teman-teman bisa cek video tutorialnya pada channel saya atau teman-teman bisa cek link video tutorialnya pada deskripsi video ini pada pentoy teman-teman persiapkan ISO installer dari Garuda Linux pada kesempatan kali ini saya menggunakan Garuda Linux Black Arch Edition setelah semua siap anda bisa restart Windows 10 setelah PC restart anda tekan DEL atau F2 atau F11 atau F12 tombol disesuaikan dengan tombol yang ada pada PC atau laptop anda untuk masuk ke bios pada bios teman-teman set boot priority atau first boot ke USB drive pentoy ketika USB drive pentoy berhasil di booting maka akan ditampilkan list installer dari Linux yang ada pada pentoy pada kesempatan kali ini saya akan booting ke Garuda Linux Black Arch Edition selanjutnya pada menu GRUB dari Garuda teman-teman bisa pilih with open source atau with NVIDIA disini saya akan booting with open source driver setelah teman-teman berhasil booting ke live session dari Garuda Linux Black Arch Edition teman-teman bisa klik install Garuda Linux maka akan tampil aplikasi yang membantu teman-teman install Garuda Linux Black Arch Edition selanjutnya teman-teman bisa klik next kemudian pada location teman-teman sesuaikan dengan kehendak teman-teman disini saya memilih Jakarta kemudian next kemudian pada keyboard layout teman-teman pilih English default atau sesuaikan dengan kehendak teman-teman kemudian klik next untuk partition adalah tahap yang paling penting dalam membuat dual boot disini teman-teman pilih manual partition kemudian klik next selanjutnya untuk storage device teman-teman arahkan ke lokasi hard disk disini USB saya terdeteksi sebagai SDA dan hard disk saya terdeteksi sebagai SDB maka dari itu saya akan memilih SDB selanjutnya teman-teman arahkan ke free space kemudian teman-teman klik create disini kita akan buat partisi untuk swap ideal kapasitas untuk swap yaitu 2x kapasitas RAM jika teman-teman menggunakan RAM 2GB maka kapasitas ideal untuk swap yaitu 4GB maka dari itu 4GB jika di input dalam MB sebesar 4.096 MB kemudian pada file system teman-teman arahkan ke linux swap pada plug teman-teman arahkan ke swap kemudian ok maka akan terbentuk new partition swap sebesar 4GB selanjutnya teman-teman arahkan ke free space kemudian klik create disini kita akan buat partisi untuk root saya akan menggunakan semua sisa kapasitas yang ada untuk digunakan file system root kemudian pada file system disarankan untuk menggunakan btrfs pada monpoint teman-teman arahkan ke root root disini yaitu dengan initial slash bedakan antara root dengan initial slash dan root dengan initial slash root jika root dengan initial slash adalah akar file system linux jika root dengan initial slash root adalah directory atau folder yang digunakan oleh user root maka dari itu ketika saya menyebut root pada monpoint teman-teman arahkan ke slash kemudian pada plug teman-teman pilih root kemudian ok maka akan terbentuk new partition monpoint root dengan file system btrfs selanjutnya kita juga butuh partisi untuk bootify teman-teman bisa arahkan ke bootify yang dimiliki oleh windows 10 biasanya file systemnya berbentuk 432 kemudian teman-teman klik edit pada konten teman-teman biarkan di posisi keep jika teman-teman memilih format maka bootloader dari windows 10 akan hilang kemudian pada monpoint teman-teman arahkan ke bootify pada plug teman-teman biarkan di posisi boot kemudian klik ok maka akan terbentuk partisi swap partisi root dan partisi bootify ikut ke windows 10 selanjutnya setelah ketiga partisi siap teman-teman bisa klik next pada user akun teman-teman inputkan kesempatan kehendak teman-teman pada password inputkan sesuai dengan kehendak teman-teman setelah semua terisi teman-teman bisa klik next selanjutnya pada summary teman-teman bisa baca bog monarch input location keyboard dan partition jika semuanya sudah sesuai dengan kehendak teman-teman teman-teman bisa klik install Kemudian klik install now, maka proses instalasi dari Garuda Linux sedang berjalan Tunggu sampai proses install selesai Setelah proses install selesai, teman-teman bisa checklist restart now dan klik done untuk restart Selanjutnya pada menu gerob, teman-teman akan ditampilkan pilihan untuk booting ke Garuda atau ke Windows Pada kesempatan kali ini kita akan tes booting ke Garuda Selanjutnya teman-teman inputkan password teman-teman Kemudian enter untuk login Apabila teman-teman berhasil booting ke Garuda, maka teman-teman telah berhasil install Garuda Linux pada PC teman-teman Selanjutnya kita coba untuk booting ke Windows 10 Pada menu gerob, teman-teman arahkan ke Windows Boot Manager Jika teman-teman berhasil booting ke Windows 10, maka teman-teman telah berhasil membuat dual boot Windows 10 dan Garuda Linux Sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Garuda Linux Black Arch Edition pada PC berbasis BIOS UFI dengan harddisk inisial GPT Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini Jika ada yang kurang jelas silahkan tinggalkan komentar Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya Semoga video ini bermanfaat Akhir kata saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton